Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah perkakas, ini adalah alat add-on ya, atau dapat kita pasang di mesin circular saw. Ini adalah sebuah jig atau guide untuk pemotongan paralel, sehingga saat kita memotong kayu, untuk papan yang lebar, nanti bisa lurus ataupun sejajar dengan baik. Ini dapat dipasang di mesin circular saw 7 in ya rekan-rekan ya, saya juga belum pernah menggunakan alat seperti ini, maka dari itu langsung saja kita akan unboxing dan nanti kita akan coba seberapa presisi alat ini. Langsung saja rekan-rekan, kita mulai videonya. Oke rekan-rekan, kita akan buka dulu ini kemasan pengiriman dari rip-cut guide ini, dan ternyata di dalamnya masih ada kardusnya ya. Kita buka juga. Oke, ini rekan-rekan ya, kalau emereknya itu impact tools ya. Kita langsung buka saja, kita akan cek isi di dalamnya. Nah, ternyata seperti ini rekan-rekan isi di dalamnya, kita keluarkan, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, ini yang pertama adalah buku manual instruksi, ini cara pemasangan dan perakitan serta settingnya ya. Di sini semua, kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa aksesoris, ada dua plastik ya. Ini ada kunci L juga, ada mur, ada baut, kemudian ini beraket-beraket untuk perakitan. Kemudian selanjutnya di sini adalah fence kiri ya rekan-rekan ya. Ini bahannya plastik, lumayan kokoh sih ini untuk bahannya, karena di bagian belakangnya di sini ada kotak-kotak seperti ini, sehingga tidak melewat ya, untuk dudukan atau fence bagian tengahnya ini. Mereknya di sini tertulis impact tools. Kemudian ada pegangannya, jadi saat kita gunakan nanti akan lebih nyaman ya, karena ada pegangannya, kita bisa pegang dua tangan dengan sirkular show-nya. Di bagian atas di sini, untuk dudukan, pemasangan, aluminium. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah dudukan untuk sirkular show-nya. Bahannya sama, plastik juga, warnanya sama. Di sini ada dua lajur untuk mata sirkular show-nya, jadi bisa dipasang di kanan dan di kiri untuk sirkular show-nya. Kemudian di sini ada beberapa dudukan baut, kemudian di sini ada pengunci atau lock-nya ya, di bagian atas di sini, untuk penguncian saat kita geser-geser. Kemudian di sini ada penunjuk posisi untuk pemotongannya. Di sini dapat kita setting, kita geser kanan dan kiri nanti untuk tingkat presisinya. Kemudian bagian belakangnya sama ya rekan-rekan, ya ada penguncinya juga. Kemudian ini untuk bar utamanya, ini dari bahan aluminium, untuk kualitasnya bagus ini rekan-rekan ya. Untuk profilnya dari samping ini juga terlihat kokoh dan tebal untuk aluminium-nya. Ini ada empat lubang untuk kita pasang di bagian fence gate-nya, ini ada penunjuk ukurannya 0 sampai sekitar 25 ya. Kemudian di sini bolak-balik angkanya sehingga bisa kita pasang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan dapat kita sambung untuk yang keduanya. Jadi ini panjang totalnya bisa sekitar 65 cm ya. Baik, langsung saja kita akan sambung rekan-rekan ya. Ini kita sambung menggunakan bar sambungan dari bahan aluminium juga. Tinggal kita masukkan dan kita pasang menggunakan bau tanam seperti ini. Ini ada dua bau tanamnya, kemudian tinggal kita masukkan di aluminium satunya. Dan kita kunci menggunakan bau tanam juga. Jadi totalnya ada empat. Setelah kita kencangkan, presisi banget ya rekan-rekan ya. Ini rapat dan lurus untuk hasil sambungannya. Sekarang tinggal kita pasang untuk fence sebelah kiri. Ini untuk aluminium-nya bisa kita pasang sebelah kiri dan kanan ya. Jadi nanti kita sesuaikan saja untuk posisinya. Circular zone-nya mau di kanan atau di kiri. Ini kita pasang dulu untuk skrup-nya. Ada dua. Sebelumnya kita siku dulu ya rekan-rekan ya. Supaya benar-benar presisi nanti kita siku. Kemudian setelah itu kita kencangkan. Setelah sudah, tinggal kita setting untuk dudukan dari circular zone-nya. Pertama kita pasang untuk pengunci. Untuk circular zone-nya ini ada dua. Yang bentuknya pemanjang oval seperti ini. Kita pasang kanan dan kiri. Selanjutnya kita pasang untuk stopper-nya di sebelah kanan. Karena ini nanti circular zone-nya di sebelah kiri ya. Jadi kita pasang di sebelah kanan untuk stopper-nya. Ini untuk mortanam pengunci-nya. Kita pasang ada dua. Kemudian tinggal kita masukkan saja di profile aluminium-nya. Kita buka dulu lebih dahulu. Dan ini bisa kita geser-geser. Oke rekan-rekan seperti ini setelah kita rakit. Sekarang selanjutnya kita akan setting menggunakan circular zone ya. Saya akan menggunakan circular zone kotlet seperti ini. Ukurannya, blade-nya 6,5 inch. Kita tinggal masukkan saja seperti ini. Kita mentokkan di bagian depan seperti ini dan di bagian kiri dari stopper-nya. Kemudian tinggal kita kunci di bagian mortanam di sini. Kita kencangkan kanan dan kiri sampai kuat. Dan seperti ini rekan-rekan ya kalau sudah kita pasang. Kemudian sekarang tinggal kita geser. Untuk mata circular zone-nya mepet di bagian fence-nya. Jadi di bagian bawahnya ini benar-benar mepet seperti ini. Rapat. Kemudian tinggal kita kunci dan kita setting untuk bagian penunjuk angkanya ya. Kita paskan di angka 0. Nah seperti ini sudah pas di angka 0. Berarti ini harusnya sudah pas ya untuk pemotongan. Sekarang kita akan langsung coba untuk memotong papan ya rekan-rekan ya. Tapi ini akan saya lepas terlebih dahulu. Saya membutuhkan potongan yang pendek saja supaya tidak terlalu panjang. Ini kita lepas. Jadi memang fleksibel ya. Ini mau pakai yang panjang bisa, mau pakai yang pendek bisa. Tergantung kita mau motong lebar atau enggak. Sekarang kita akan buat potongan 3 cm. Ini saya posisikan di angka 3. Nanti apakah presisi atau tidak kita akan cek. Langsung kita potong. Ini fence-nya mepet di bagian tepi kayu. Oke, ternyata enak rekan-rekan yang dipakai ya. Dan ini untuk hasilnya juga lurus dan rata. Sekarang kita ukur. Ternyata hasilnya tidak pas di 3 cm ya. Agak kurang sedikit. Sekitar 1,5 mm. Jadi kita harus setting lagi supaya nanti bisa pas ya. Kita setting lagi. Ini untuk penunjuk angkanya. Kita geser 1,5 mm. Kita geser sedikit ke arah dalam. Kemudian untuk gergajinya juga kita geser. Kita kembalikan ke angka 3 cm. Baik, sekarang kita akan coba untuk potong lagi. Sekarang kita ukur rekan-rekan ya. Dan ini sudah benar-benar 3 cm ya. Jadi sudah presisi untuk settingan kita yang kedua kali. Sekarang akan saya coba untuk memotong lagi ya rekan-rekan ya. Kita akan potong 2 kali. Apakah nanti hasilnya sama. Oke, kita akan bandingkan. Ini akan kita tempelkan seperti ini. Dan ternyata memang hasilnya presisi ya rekan-rekan ya. 2 kali potongan ini hasilnya sama persis untuk hasil potongannya. Sekarang kita akan coba untuk memotong memanjang dan agak lebar ya. Kita akan coba sekitar 12 cm. Kita akan geser untuk gergajinya. Dan untuk penunjuknya ada di angka 12 cm. Oke, langsung saja. Kalau seperti ini kita bisa pegang 2 tangan ya rekan-rekan ya. Jadi akan lebih nyaman dan lebih stay untuk gergajinya. Sekarang kita akan ukur hasilnya rekan-rekan ya. Dan hasilnya memang benar-benar presisi. Di angka 12 cm di depan dan di belakang juga sama 12 cm. Dan ini bisa kita gunakan untuk memotong maksimal sekitar 65 cm ya rekan-rekan ya. Jadi lumayan lebar juga untuk potongan yang bisa kita gunakan. Dan menggunakan alat ini ternyata memang enak ya rekan-rekan ya. Untuk pemotongannya jadi lebih mudah. Kita tidak perlu untuk menggaris ataupun mengukur di bagian papannya. Oke rekan-rekan. Sudah selesai kita mencoba rip cut guide dari merek Impact Tool. Sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Kalau dari segi build quality saya rasa ini sudah lumayan bagus. Yang saya suka sih dari aluminiumnya ini profilnya bagus dan kuat. Serta tidak goyang pada bagian sambungannya. Kemudian untuk dudukan dari circular sawnya juga oke. Kemudian di pegangan di guide utamanya disini juga membantu kita untuk memotong kayu itu akan lebih enak, lebih solid untuk pegangannya. Jadi kita bisa memegang dua posisi sehingga lebih mantap lagi ya rekan-rekan ya. Kemudian yang selanjutnya untuk hasil pemotongannya. Yang pertama bisa bagus, lurus. Kemudian presisi ya rekan-rekan ya. Presisi saat kita gunakan untuk memotong berkali-kali dengan ukuran yang sama. Ini juga hasilnya juga lumayan presisi. Asal kita saat setting awalnya itu kita benar ya rekan-rekan ya. Kemudian istimewanya untuk alat ini dapat disetting kiri ataupun kanan ya rekan-rekan ya. Jadi untuk dudukannya ini bisa di sebelah kiri. Jadi untuk pegangannya bisa di sebelah kanan. Tergantung kita kebiasaan untuk memotong kayu itu circular sawnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu nanti kita bisa atur untuk posisi pemasangan jig ini. Jadi fleksibel ya. Bisa kita rakit di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Kemudian yang jelas untuk jig ini dapat mempermudah pekerjaan kita saat memotong rip cut ya. Ataupun memotong paralel sehingga potongannya bisa tetap lurus. Kemudian kalau kita memotong secara berulang itu akan bisa sama untuk lebar potongannya. Kalau dari segi harga ini dijual dengan harga kisaran Rp 699.000 di toko online ya. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembeliannya. Baik rekan-rekan seperti itu untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa menambah pengetahuan dan serta dapat menjadikan referensi. Mungkin buat rekan-rekan yang sedang mencari guide untuk pemotongan kayu yang kualitasnya lumayan oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton.